Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku yang soleh dan soleha Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya Alhamdulillah Baik anak-anak, selanjutnya kita mulai pelajaran Pembelajaran dahulu kita berdoa Tipon di start, bersendirin, restrain juga Kredi games, sikap berdoa Bismillahirrahmanirrahim Oke anak-anak, supaya hari ini kita lebih siap dan lebih semangat Mari kita bernyanyi bersama ya Dan dalam bidungan ketiga kita mulai Satu, dua, tiga Ayo kelas lima Mana suaranya Hari ini kita Belajar bersama Ayo kelas lima Mana suaranya Hari ini kita Belajar bersama La 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 Gotther Nah bagaimana anak-anak Hari ini temunya lebih siap dan lebih semangat ya Oke anak-anak hari ini kita akan belajar tematik Yaitu tentang generasi manusia terhadap pembangunan sosial budaya dan properti tali Dan sekarang anak-anak menyiapkan kumuhnya, menyiapkan alat tulisnya Lalu kalau sudah, simak materi berikut ini ya Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tentang interaksi manusia terhadap pembangunan sosial budaya dan properti tali Tema 4, Subtema 2 Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Yang akan kita pelajari hari ini adalah Yang pertama, kita akan belajar manfaat interaksi dengan lingkungan terhadap masyarakat Kedua, yaitu manfaat interaksi dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya Ketiga, kita akan belajar tentang properti tali Nah, apakah anak-anak masih ingat? Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial Interaksi manusia dengan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam Nah, lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia Dan sebaliknya, manusia juga bisa mempengaruhi lingkungan alamnya Nah, apakah anak-anak tahu apa tujuan interaksi manusia dengan lingkungan alam? Tujuan interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah Yang pertama, mendapatkan sumber daya alam Kedua, melestarikan lingkungan alam Ketiga, menjaga spesies tumbuhan dan hewan Nah, apa anak-anak upaya pembangunan di bidang sosial budaya? Upayanya, yang pertama yaitu pendidikan formal Nah, apakah anak-anak tahu apa pendidikan formal itu? Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang bercenjang Dari SD, SNP, kemudian ke SMA atau SMK Lalu ke perguruan tinggi Nah, yang kedua yaitu kesejahteraan masyarakat Kesejahteraan masyarakat Yaitu kebutuhan masyarakat secara jasmani dan rohani Supaya terpenuhi Upaya selanjutnya Yaitu pendidikan informal Nah, apakah anak-anak tahu apa pendidikan informal itu? Pendidikan informal yaitu pendidikan dari keluarga dan lingkungan Contohnya yaitu sopan santun, etika, dan perilaku Nah, disini contoh upaya pembangunan di bidang sosial budaya Contoh upayanya Yaitu mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah Contoh upaya selanjutnya Yaitu mengikuti pelatihan keterampilan Seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya Contoh upaya selanjutnya yaitu turut serta dalam organisasi masyarakat Upaya berikutnya yaitu jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang properti tari Ada yang masih ingat? Apa itu properti tari? Properti tari merupakan semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari Nah, contohnya yaitu tari topeng menggunakan properti topeng Tari kipas menggunakan properti kipas Tari lilin menggunakan properti lilin Nah, apa tujuannya properti itu anak-anak? Tujuannya yaitu untuk menambah nilai keindahan tarian yang ditampilkan Nah, selanjutnya menari menggunakan properti dengan memperhatikan pola lantai Ternyata menari itu menggunakan pola lantai anak-anak Apa polanya ada yang tahu anak-anak? Nah, polanya yaitu seperti gambar berikut ini Ini adalah pola lantai lurus Kemudian, pola selanjutnya yaitu pola lantai zigzag Seperti yang ada pada gambar berikut ini anak-anak Kemudian, pola selanjutnya Yaitu pola lantai lengkung Pola lantai berikutnya yaitu pola lantai melingkar Nah, di gambar terlihat melingkar ya Selanjutnya, anak-anak mengerjakan quiz yang tersedia di website iLearning Teladan Kerjakan dengan semangat dan sungguh-sungguh ya Karena di teladan semua anak itu hebat Nah, bagaimana anak-anak? Matari pada hari ini mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, kita belajar interaksi manusia dengan lingkungan dan pembangunan sosial Kedua, kita belajar tentang properti tadi Nah, sekarang anak-anak mengerjakan quiz yang ada di website iLearning Teladan Kebanyakan, anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal Jangan lupa, di rumah tetap menjaga kesehatan Menjaga kebersihan Serta berbagi kepada kedua orang tua Karena di Teladan semua anak itu hebat Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini Dengan membaca nama-nama bersama Nama-nama timbiran dalam Alhamdulillah Baik anak-anak, bapak akhiri pembelajaran pada hari ini Apabila ada salah kata, berhormat Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih